Intro Ini kan viral yang katanya sudah dimasukkan bugatan atas nama Rikis dan Tung Kuri yang betul Untuk nama tersebut namanya yang baru sendiri sebut ya Sudah mendaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari 2024 Sore hari atas nama Ria Yunita melawan T. Ruskariandi Nama tersebut telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara ikut Dengan nomor perkara 547 perdata gugatan tahun 2024 Yang mengajukan gugatannya adalah penggugat dalam hal ini perempuan ya istrinya Mengajukan tuntutan gugatan kumulasi Kumulasi itu artinya Tuntutan pertama kumulasi cerai gugat, hadona, dan nafkah anak Jadi ada tiga cerai kumulasi, cerai artinya ada embel-embelnya Jadi cerai gugat digabung, dikumulasi atau digabung dengan hadona anak Serta nafkah anak Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan Ada alasannya yang terdiri dari biasa ya Namanya dalil-dalil gugatan penggugat Alasan yang diajukan bahwa keduanya itu telah menikah Telah dikaruniai anak Sehingga anak itu memerlukan pengasuhan Memerlukan biaya hidup untuk pengasuhan Itu alasannya Alasan cerainya sendiri itu kenapa? Alasan cerainya secara spesifik memang ada Tapi masih secara global belum secara spesifik diajukan di sini Yang intinya mah Bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa Karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan Dan dalam gugatan tersebut juga Mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan Antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayuman, dan lain sebagainya Serta dalil selanjutnya bahwa Penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut Agar jangan ke mana-mana Agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut Serta penggugat juga mendalilkan bahwa Dalam kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup Maka dia juga mengajukan Apa namanya Pugatan hak asuh anak dan nafkah Anak tersebut Jadi sudah dinafkahi dan dilatakan anaknya bu? Maksudnya kalau bercerai itu kan harus ada Kemana nih anak nih Apakah ke ibunya kah atau ke anaknya kah Eh atau ke ayahnya kah Nah ini penggugat dalam hal ini Mengajukan gugatan agar anak itu Berada di asuhan ibunya Atau penggugat Sedang-sendiri berapa? Sedang perdana-nya apa? Sedang perdana dulu Kalau mengenai spesifik naftanya Memang ada ya Kita lihat di ketika Karena ini baru maju Ada nilainya dah Ada nilai nominal yang diicukan oleh penggugat Mengenai sedang perdana-nya Insya Allah nanti di tanggal 19 Februari 2024 Alasan globalnya tadi apa sih bu? Mungkin Nah berapa tadi mudah kan? Ibu, diajukannya kapan bu? Tepatnya? Hari apa? Gugatan ini Terdaftar Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tanggal 30 Januari 2024 Secara e-court atau electronic court Jadi tidak secara langsung Sampai secara e-court Sedang perdana mediasi Nomor perkara itu sudah sebut Sebut tadi 547 Fokus ya 547 PDTG 2024 PAJS Itu nomor perkara-nya Ibu, sedang mediasi Berarti akan ada mediasi terlebih dahulu ya Di tanggal 19 Januari ya Jadi Penggugat Penggugat Dan tergugat Nanti akan dipanggil Untuk sedang tanggal 19 Februari 2024 tersebut Yang agendanya sedang perdana kan perdamaian Dan kalau hadir keduanya akan di mediasi Ya di mediasi di pengadilan Agama Jakarta Selatan Makanya itu keduanya dipanggil Karena ini e-court berarti Keduanya akan dipanggil Kuasa hukumnya Diperintahkan juga untuk hadir Untuk sedang perdana tersebut Prinsipal wajib Bu Semua perkara perseraian prinsipal itu wajib Hukumnya untuk hadir di buka persidangan Kecuali dia ada di luar negeri Dan itu pun prosesnya harus ada Suat kuasa istimewa Dari kedutaan Konjeng RI yang dimana dia berada Atau kalau gak hadir kan dia harus Terus surat ke tangan dokter Kalau sakit ya Makanya wajib hadir Keduanya tidak pilih pengacara Kan yang maju baru penggugat Jadi penggugat memang didampingi kuasa hukumnya Kuasa hukumnya namanya ya Dokter Iran Sahril dan kawan-kawan Itu kuasa hukumnya Bu alamat penggugat sendiri Dimana? Masih Jakarta Selatan Kan ada alamatnya Boleh Dalam hal ini kami gak pernah duga-duga Yang jelas keduanya itu Ada alamatnya Dalilnya Secara spesifikasi Sudah ungka bahwa Udah terikat perkawinan Dalam perkawinan ada peristiwa Dan ada anak Dan dia minta Ditunjuk sebagai pengasuh anak Serta tutupan hadunan Bo sekedar menanggaskan tadi Yang menggugat Dari Penggugat Kalau penggugat ingat Penggugat itu berarti Perempuan atau istri Kalau untuk buat cerai Kalau pemohon berarti laki-laki Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya